Intro Halo Bits Mania, ketemu lagi ya dengan saya Freddy Jadi di video kali ini saya ditemani dengan salah satu motivator saya Jadi beliau adalah siapa yang gak kenal? Sika Yang kenali Sika Bang Iger ya Jadi di video ini kita mau bahas tentang topik yang cukup menarik Yaitu dari komentar sebelumnya di video-video saya Mungkin banyak juga yang dipertanyakan ini udah gak tabu lagi Yaitu masalah rokok Jadi ada pertanyaan dari teman-teman Bang, mungkin dari Bang Iger juga Nanti akan menjelaskan Bang, apakah rokok itu bisa menghambat pertumbuhan otot? Nah, jadi yang saya bahas disini Terus terang, jujur saja Saya merokok dari sejak umur usia SMP Nah, yang saya pertanyakan Apakah si monsternya Indonesia ini juga merokok? Saya? Iya Mau... Jujur apa? Jujur Bang, jujur Kalau gue lagi kerja, kayak meeting-meeting gitu, gue ngerokok Iya Cuman, kalau gue lagi mau persiapan tanding, gue gak ngerokok Iya, saya berhenti ngerokok Nah, ini kita sambil makan ya Sampai aja, gak apa Jadi yang dipertanyakan sama teman-teman Khususnya pemula yang lagi membangun masa otot Atau buil masa otot Dia bertanya Atau mereka bertanya Apakah rokok itu bisa Menghambat pertumbuhan otot? Sekarang gini Sebelumnya saya kasih pertanyaan Nah, pertanyaannya gini Apa saja yang dibutuhkan untuk membangun masa otot? Iya Apa aja? Oh iya Yang dibutuhkan untuk membangun masa otot ya Yang saya pernah alami Itu nomor satu Kita gak bisa lepas dari yang namanya Macro nutrition Yaitu karbohidrat sama protein Oke, nutrisi Nutrisi Terus pola latihan Latihan Sama yang terakhir adalah pola istirahat Istirahat Itu tiga faktor atau tiga ranting yang Harus kita jalani di saat membangun masa otot Oke Nutrisi Pola latihan Pola latihan Atau eksersis Istirahat Istirahat Nutrisinya harus cukup Harus seimbang Seimbang Latihannya harus Harus keras juga Harus keras Harus keras berarti butuh Performa yang bagus Oh iya Pada saat kita merokok Kira-kira Performanya akan sebaik Dengan kita gak merokok Iya Pasti berbeda Dengan yang merokok Daripada yang tidak merokok Pasti berbeda Jadi Kalian udah dapat jawabannya Berpengaruh Bukan berpengaruh terhadap Pertumbuhan atau menghambat Dia akan menghambat pertumbuhan otot Tapi Berpengaruh terhadap Progres kalian Untuk membangun Masa otot itu sendiri Jadi Karena kalian punya Performa dibutuhkan Performa untuk latihan Gimana kalian bisa latihan maksimal Kalau baru ngangkat sebentar 30 menit udah Sudah aduh Sudah saya udah nyerah Yang seharusnya kalian bisa Push until the limit Tapi limit kalian jadi turun Karena Kok Karena endurance tadi ya Karena endurance tadi Jadi ibarat kayak kalian balapan Tapi Misalnya Mesinnya Karburatornya kotor Yang gak bisa digak sampe full Pasti pada saat RPM tinggi Brebet langsung mesinnya Iya Tetetetetetet Bisa Speednya jadi terhambat Nah sama seperti itu Analoginya Jadi bukan Berpengaruh terhadap Atau dia akan menghambat pertumbuhan otot Tapi lebih kepada Pengaruh kepada Progres kalian Untuk Mendapatkan masa otot Yang seharusnya bisa kalian dapatkan Dengan waktu yang cukup cepat Tapi akhirnya kalian Dapatkan dengan waktu yang lama Atau bahkan tidak sempurna Iya ya Jadi itu teman-teman Penjelasan dari motivator kita Jadi intinya Itu bisa menghambat Bisa menghambat Progres kalian untuk Berlatih untuk mendapatkan Mas otot Tapi untuk di dunia bodybuilding sendiri Apakah itu Dilarang untuk merokok Ya sebenarnya di undang-undang sendiri Kan tidak diatur Itu kebebasan kalian mau merokok Kalian tidak mau merokok Itu hak kalian Jadi Yang bisa Kami berikan ya Berupa saran Kalau misalnya kalian Tidak merokok Jangan merokok Ngapain Sudah sehat Terus dirusak badannya Kalau saya Dikasih pilihan Antara merokok dan Tidak merokok Saya pilih Saya tidak merokok Tapi itu kan efeknya Percanduan juga Sampai sekarang pun Kita untuk menghilangkan ya Agak susah juga Nah itu tips buat teman-teman Saya pernah Berhenti Sampai Benar-benar Gak merokok Jadi sebenarnya itu Kata-kata Dari para peneliti Yang mengenai Sebenarnya Di sini Mindset kita Jadi kalau kalian Mau berhenti dari rokok Itu sebenarnya yang perlu diperkuat Itu adalah Pikiran kalian Itu pernah gue alamin Dan bahkan gue alamin Pada saat gue mau persiapan tadi Jadi Performanya pasti turun ya Pada saat gue mau persiapan tadi Pasti gue berhenti Dan gue bisa berhenti Jadi teman-teman gue itu Sampai kaget Ket kok lo bisa berhenti ngerokok sih Padahal kesehariannya ngerokok Padahal kesehariannya ngerokok Dan saya tanya di sini Abang ini Aktif atau pasif Untuk masalah ngerokok Atau kekerjaan gue Biasanya kan ada orang yang Punya mindset Habis makan Rasanya kok Kurang lengkap Kalau ngerokok Karena dia udah punya mindset Karena kecanduan itu tadi Iya kan Aktif Jadi makanya ada timbul pertanyaan Dari teman-teman Kok lo bisa berhenti Kok lo bisa berhenti Gue bilang gue mau persiapan nanti Kok bisa Nah disitu gue simpulkan Dari kekuatan pikiran Pada saat mau berhenti ya bisa Sebenarnya kan yang atur Itu dari pikiran kita Kita yang atur Kita punya kemauan Itu sebenarnya Hal yang bisa kita kontrol Bukan hal yang kita gak bisa kontrol Misalnya Dari luar Kayak cancer Itu kan kita gak bisa kontrol Pertumbuhannya Misalnya kita bilang Hei lah kamu cancer gak bisa Cuman kalo kayak kecanduan itu Ya sebenarnya dari pikiran aja Ya itu dari gue Karena gue alamin sendiri Cuman kalo gue lagi Kayak meeting-meeting gitu Kayak kerja ketemu orang Ruang lingkup juga sih sebenarnya Ruang lingkup gue itu Orang-orang yang ngerokok Pada saat gue meeting Duduk di coffee shop Misalnya sambil kopi Gak mungkin makan Kalau lagi ngobrol itu gak boleh makan Cuman ya balik lagi Temen-temen Kalo kalian bisa berhenti Berhenti Kalo kalian gak mau berhenti Ya silahkan Bukan urusan dua Dan buat temen-temen yang Belum rokok ya Gak usah coba-coba Nah itu ya Kesimpulannya Intinya adalah kecanduan tadi Jadi mindset kita Misalkan Jadi intinya Kalo rokok itu Bukan kebutuhan Beda lagi Sama yang namanya Kita membangun otot tadi Yang dibutuhkan adalah Makronutrisi Sama pola latihan Sama pola hidrat Itu baru namanya kebutuhan Kalo rokok itu Bukan kebutuhan ya Temen-temen Jadi kalo Kalian mau Maksimal Dalam Mendapatkan masa otot Kalian harus jalanin Kiat-kiat tadi Kayak Pola nutrisinya harus benar Latihannya harus bagus Sitirannya harus cukup Dengan begitu ya Misalnya kalo kalian jalanin Cuman dua Progresnya sudah bagus Apalagi Jalanin semuanya dengan bagus Pasti progresnya akan Lebih cepat lagi Jadi tergantung kalian Yang Mau Menentukan Resultnya itu Secepat apa Jadi ibaratnya Kita lagi bawa Mobil kita yang Nyupir Kalian yang Menjegasnya Saya mau cepat Sampai gue mau ngebuk Apa Saya mau nyantai Jadi itu ya Kesimpulannya udah Detel banget Dari Bang Uget Jadi buat temen-temen Ini saran saja ya Ini saran Itu hak kalian juga Uang-uang kalian Misalkan kalian Belum kerja Terus Mohon maaf ya Sebelumnya Kalian minta Jajan orang tua Dalam arti Masih sekolah Ataupun masih kuliah Daripada Uang kalian buat beli rokok Mendingan Buat beli protein Bener gak? Karena Buat pijat Karena disitu Kalian tujuannya Untuk membangun Masa otok Lah pijat itu enak bro Pijat Iya buat relaksasi Oh iya Itu wajib gitu Kalau itu Nanti kita pijat ya Ngomong disini kan Iya Jauh sama rumah ya Gak apa-apa ya Itu bukan kebutuhan Ya hoki tadi Sedikit sharingnya Dari kita Sekali lagi Itu uang-uang kalian Hak-hak kalian Kita gak bisa ngarang Cuma kita Ngasih saran saja Nah Terima kasih Buat Bang Giat Gila Gude banget Kalau bener-bener nih Sama segini Jadi Jangan lupa ya Subscribe Dan Bantu Channel kita Semakin berkembang Gini Gue paling gedek tuh Apa? Lu udah nonton Lu kalau gak suka Lu gak usah dislike Lu gak usah nonton aja Iya bener-bener Iya Kalau suka Lu like Kalau lu gak suka Udah tinggalin Gak usah lu nonton Atau gak lu komentar sama Iya bener Gue dedek juga tuh Masukkan Iya Karena Gini loh Kayak youtuber-youtuber itu Mereka Kalian harus hargai lah Kenapa? Mereka menyempatkan waktu Menyempatkan tenaga Atau pikiran mereka Kayak misalnya gini Kayak kontennya Freddy Ini kan konten yang Dia siap Manfaat Kalau dia ada Salah-salah kata Atau apa Gak usah dibully lah Kecuali misalnya Konten-konten yang Tutorial Bernafas dalam air Atau makan Domi 50 bungkus Itu gak guna Sebenernya Tapi kenapa Justru channel yang kayak gitu View-nya banyak Gue gak tau lah Selera masyarakat Indonesia Itu kembali lagi Ke kualitas masyarakat kita Ya gue gak mau komentar banyak lah Soal itu Cuman yang mau gue sampaikan Kalau kalian suka Kalian like Kalau kalian mau Terus mendapatkan update Kalian subscribe Dan notifikasi Jangan lupa Kemudian kalian share juga Ke teman-teman kalian Yang sama Yang kira-kira Ingin mendapatkan manfaat Tentang Kuala hidup sehat Atau yang sejalan Dengan pikiran kalian Itu kalian share ke mereka Biar mereka juga Mendapatkan informasi Mendapatkan manfaat Dengan apa yang sudah Kita bagikan Iya Jadi kita disini gak pelit Masalah ilmu Apapun itu semua Kita juga namanya belajar bareng Buat yang komentar-komentar sampah Gue pengen Sekali-sekali datangin Ke muka gue Kan Bang Ngejut Badan lu Lupa kain stero Ya Itu baru Itu nanti masalah Jangan anonim Terus Numpang lewat Kan Komentarnya gak enak Nanti ada Di channelnya Bang Kuat juga Masalah Nah itu nanti dibahas ya Iya Jadi kita bakal Kolaborasi terus Jadi sekali lagi Jangan pelit Untuk share Dan like Dan bantu Kalau video ini Emang kemanfaat Buat kita semua Kita niatnya disini Maju ke depan bersama Iya bang ya Ada lagunya Apa? Nah Gisa-gisa Kok bela Yang salah Buat gue Corona ini Oke ya Cukup disini Video dari saya Nih Jangan lupa Comment Apa? Eh channel gue nih The Executioner Nah Itu ada Mas Kuat juga Sama Instagramnya juga Kepo-kepoin aja Yang belum tau Siapa tau Kalian bisa jadi Seperti beliau Siapa tau Kalian bisa Jadi tau Oke ya Jaga kesehatan terus Buat teman-teman Selalu aktivitas fisik Pola makan dijaga Istri hati yang teratur Dan salam buat keluarga Tersinta teman-teman Dimanapun kalian berada Maa 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 Da daa Fikaa Sikaa Sikaa